Ada kaedah-kaedah yang perlu kita fahami agar suatu amalan itu bisa diterima oleh Allah SWT Ini kaedahnya umum ya, amal apapun dia Termasuk amal paling besar yaitu syahadat kita Syahadat itu adalah amal paling besar dan syarat untuk diterimanya amalan-amalan lain Dan dia sendiri merupakan amal soleh Oleh karena itu dia juga harus memenuhi ketiga syarat ini Yang pertama syarat atau kaedah agar suatu amal sudah diterima adalah Syarat-syaratnya kita harus penuhi dulu Semua amal itu ada syaratnya Ada yang kedua adalah rukun Bedanya apa syarat-syarat rukun Syarat ini sesuatu yang harus dipenuhi sebelum kita melakukan sesuatu Harus kita tunaikan dulu, kita wujudkan dulu Dan kita jaga, gak boleh sampai batal Baik sebelum kita berbuat, saat kita berbuat sampai selesai Ini harus kita pelihara semua Contohnya Toharoh Keadaan seseorang yang dianggap sudah bersuci Itu merupakan syarat orang untuk melakukan sholat Tanpa toharoh Sholat dianggap sia-sia Mau dia sholat sebuah rokaat, sebuah ribu rokaat Mau sampai hitam dahinya Kalau tidak didahului dengan toharoh Maka dianggap sia-sia Sebelum sholat, toharoh sudah harus ada kan Demikian juga syarat-syarat lainnya Masuk waktu Menghadapi belat Bersih tempat dan pakaian Ada niat Menutup aurat Ini semua syarat-syarat yang harus dipenuhi Sebelum seseorang melakukan ibadah Sholat Dan harus dipelihara Selama dia sholat Sampai sholatnya selesai, gak boleh batal Itu namanya syarat Bedanya dengan rukun Apakah luk rukun itu adalah Gerakan dan bacaannya itu sendiri Orang yang sudah memenuhi syarat-syarat suatu ibadah Belum tentu dia dianggap sudah beribadah Orang yang sudah merubutuh Sudah menghadapi belat Sudah bersih tempat dan pakaian Sudah masuk waktu Apakah berarti dia sudah sholat? Belum tentu kan? Belum tentu Tapi kalau dia tidak memenuhi syarat ini Kemudian dia sholat Percuma sholatnya Nah sholatnya dia ini Gerakan dan bacaannya itu namanya rukun Jadi ada arkanus sholat Mulai dari takbiratul ikhram Baca al-fatihah Rukunya Ketidalnya Sujudnya dan seterusnya Itu adalah rukun-rukun sholat Bacaan dan gerakan yang dilakukan oleh seseorang Itu adalah rukun sholat Ini kita buat satu contoh saja sholat Biar gampang Kalau syarat apa? Nanti ada keterangannya Poin yang ketiga Kaedah yang perlu kita perhatikan adalah Hindari semua pembatal ibadah tersebut Karena percuma juga Sholat sudah dipenuhi Rukun dilakukan Tapi belum selesai batal Ya batal Sebelum dia mengucapkan Assalamualaikum Dia ketut Batal semua itu Dari awal sampai akhir batal Harus diulang lagi Ini kaedah umum Antum mau terapkan dalam syahadat Mau terapkan dalam sholat Toharoh Puasa Semuanya berlaku ini Tiga Tiga unsur ini Penuhi semua syaratnya Laksanakan semua rukunnya Dan hindari semua Pembatalannya Pembatalannya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!